Halo Spinners, welcome to The Boss, your daily eSport News. Baru-baru ini, warganet Instagram ramai memperbincangkan soal konflik antara pelatih dan pemain di tim Evo's Legend. B-Jorn atau akrab di Sapa Zeiss ini membuat postingan Instastory yang cukup kontroversial. Masalah ini terjadi antara Zeiss dengan salah satu penggawanya yaitu Anti-Match. Postingan tersebut ramai diperbincangkan pasalnya terdapat poin-poin keras yang dilontarkan oleh Zeiss kepada Anti-Match. Kata empat-empat tersebut jelas membuat netizen bertanya-tanya kenapa mereka bisa sampai ke titik ini. Yuk langsung aja kita bahas. Awalnya, pada MPL ID Season 10, Anti-Match tidak bermain pada musim MPL Season 10. Karena memang sudah diumumkan farewell dari Evo's Legend beberapa waktu yang lalu. Terbukti tanpa ada pemain senior seperti Anti-Match, performa Evo's Legend kurang konsisten dan juga stabil. Bergulirnya, season pun banyak fans ingin Anti-Match kembali memperkuat Evo's Legend. Seorang coach Zeiss saat di live streaming pun sebenarnya juga sudah mengajak Anti-Match untuk bermain. Namun, Anti-Match tetap memilih untuk tidak bermain. Sampai Zeiss juga pernah mengatakan Anti-Match seperti cewek. Minta main, tapi saat diajak itu menolak. Mainin Maxi! Next, guys, klip di TikTok ya. Max dari awal season-nya, gue minta dia main, dia gak mau main. Bilang sakit hati-sakit hati sendiri, orang mau main alay orangnya. Saya bilang mainin Maxi, mainin Maxi klip, masuk ke TikTok. Sampai jangan tag gue lagi apa mainin Maxi, mainin Maxi. Orangnya gak mau main, orangnya bilang sakit hati, gak mau main. Gimana lagi, guys? Si paling cewek itu orangnya... Dia sakit hati! Mainin Maxi! Sumpah, gue denger lagi mainin Anti-Match, gue ben nih. Sudah bahas, tadi udah bilang yang orang anjingnya sakit hati-sakit hati, orang sendiri gak mau main. Kayak cewek, sakit hati-sakit hati, aneh. Kayak gak boleh gitu, ngomongnya. Bempek, welcome bempek. Cepet gue, cowok juga sakit hati. Namun, ternyata dibeberkan oleh Anti-Match, masih ada masalah dengan EVOS Legends, sehingga ia memastikan tidak akan bisa bermain untuk musim ini. Karena emang gue pun sama EVOS yang memang ada masalah yang gue gak bisa ngomongin. Udah, dan memang masih belum beres. Jadi, masih agak susah sih, guys. Dan itu gak ada hubungannya sama sekali sama Mobile Legends atau in-game-nya ya. Jadi, malah menurut gue kalau masalahnya sama in-game itu lebih bisa diselesaikan sih. Cuma kalau ini, yaudahlah, gue gak tau untuk kedepannya juga gimana. Mungkin mereka berubah pikiran, mungkin gue juga berubah pikiran, gak ada yang tau. Tapi, ya untuk sekarang gak sih. Jadi, kita akan video berikutnya. Kita tidak tahu apa yang terjadi, karena memang Anti-Match tidak mau membicarakan lebih jelas mengenai permasalahannya dengan EVOS Legends. Tapi, memang ia sudah berkali-kali menegaskan memang permasalahan di Season 10 adalah bersama manajemen, bukan hal lain. Berlanjut kemudian usai Season 10, yang dimana EVOS Legends pertama kalinya tidak masuk ke playoff MPL. Dan pastinya hal ini membuat banyak fans semakin ingin melihat Anti-Match kembali lagi. Apalagi, Anti-Match adalah salah satu EXP Lander terbaik di Indonesia, dan seringkali dipuji oleh pro player lainnya. Kalau derlar gimana? Oh, tolannya nih. Aduh, derlar lagi. Biasa aja. Sumpah? Biasa aja jagoan Max. Oh iyalah, pastilah. Kalau misalnya Laning Pace, masih jagoan Anti-Match biasanya jauh. Satu lawan satu di Laning masih kuat Anti-Match jauh. Anti-Match itu nomor satu guys, Laning Pace di Indo. Gue sama Nats itu sama. Cuman bedanya disiplin aja Nats lebih disiplin. Gue kemarin kurang disiplin MSG guys. EVOS On Air, atau biasa dipanggil Mas Reno yang kini menjabat sebagai Head of Esports, dari EVOS Esports memberikan kabar bahwa EVOS Legends melakukan trial pemain untuk MPLi di Season 11. Dikarenakan hal itu, jika lo Anti-Match mengikuti MPL Season 11, maka ia harus melakukan trial lagi. Banyak kesempatan untuk seorang Anti-Match untuk meningkatkan pengalamannya yang sangat apik. Zez pun juga mengatakan ia sudah mengajak seorang Anti-Match untuk kembali di Season 11. Tetapi, Anti-Match sendiri tidak sama sekali membalas chat dari Zez sendiri. Kenapa bilang tim lain? Bukan tim gue. John Anti-Match balik lah tuh, John. Anti-Match gak mau balik sih guys. Udah minta dia balik, udah minta dia main Season 11, dia gak mau guys. Bilang dia bilang dia gak mau main di EVOS. Sampai sekarang gue mau message, dia juga gak mau balas guys. Sempat ditawarkan oleh Zez untuk mengikuti pilpres dan juga Anti-Match memilih untuk menolaknya. Begitupun juga, Sang Explainer pun membantah jika ia menolak ajakan untuk MPLi di Season 11. Ia mengatakan bahwa belum ada obrolan dari pihak EVOS dengannya untuk Season 11 nanti. Nah, Max lo diajak masuk EVOS buat MPLi di Season 11 tapi nolak. Season 11 gue belum diajak. Sejak kapan gue diajak bang, sr? Gak usah nipunin dikit lagi. Kalau Piala Presiden memang gue diajak, memang. Gue akuin Piala Presiden gue tolak. Karena emang masalahnya belum beres. Itu Piala Presiden ya. Season 11 gue belum ada apa-apa kok, belum ada omongan. Piala Presiden kali, Piala Presiden. Gue main aja belum tentu guys. Dan kalau main ya, ada kemungkinan gak di EVOS ada. Tapi ada juga kemungkinan di EVOS. Gue apa ya? Kemungkinannya banyak sih. Udah lah, ini jangan bikin gue pusing guys. Udah. Mantan Kapten EVOS Legend yaitu Rek, ikut memberikan tanggapan masalah antara Antimus dan sang pelatih Zez yang sempat ramai. Rek sebagai mantan Kapten dari EVOS Legend memberikan tanggapan tentang apa yang terjadi antara Antimus dan juga Zez pada saat ini. Pembahasan ini sedang panas. Melalui konten reaksi di Youtube miliknya, Rek akhirnya mencoba memberi solusi tentang apa yang sedang ramai di media sosial saat ini. Gue tau guys dia kenapa gue tau. Berarti gue temen deketnya dong. Cuak sebentar-bentar. Kalau menurut gue, ya harus liat dari dua sisi sih. Gimana ya? Gue sebenernya gak mau ikut campur guys. Gue cuek banget orangnya. Tapi ya harus diselesaikan dengan musyawara ya antara kedua belah pihak ya guys. Max sama, bukan sama Bejon sih harusnya sama. Lebih bahasnya kayak EVOS ya. Ya ada problem ya guys. Cuman gue gak bakal spill apapun guys. Kayaknya privacy sih harusnya antara Max dengan EVOS. Susah lah guys problemnya. Harus liat dari kedua sisi ya guys ya. Sisi EVOS sama sisi Maxnya. Jadi kalian harus mendengar dari dua sisi. Itu lebih baik oke? Dua-duanya gak ada yang salah, gak ada yang bener. Harus ketemu, harus ketemu, harus ngobrol dengan baik. Jangan pake emosi ya. Dalam percakapan Rack, dalam Empetalk pun juga Rack memberikan pendapatnya tentang seorang anti-match. Yang disebut-sebut sebagai pedang dua arah. Gue awal Max masuk ke EVOS saya gue kaget Joe. Dibilang Ziz dia tuh kayak pedang. Pedang bermata dua? Nah itu bahasanya itu. Pedang bermata dua. Bisa ngancurin tim, bisa bikin tim kuat. Tergantung cara kita. Eh ternyata bener apa yang Ziz bilang. Oke. Ya dia sekarang sebagai pedang kita lah. Cuma masih kayak... Bukan ngancurin tim. Awalnya ngancurin tim. Bener awalnya ngancurin tim dia. Oke. Tapi udah semenjak lo ngomong itu udah gak lagi kan? Langsung berubah dia parah. Bingung juga gue. Boca tengik. Dikarenakan hal tersebut membuat Ziz geram. Dan akhirnya Ziz pun meluruskan bahwa sebenarnya ia tidak menyukai drama. Ia juga sudah diskusi ketika ajakan untuk Piala Presiden Esports 2022 yang lalu. Melalui story di Instagram miliknya, Ziz pun akhirnya menyebutkan juga bahwa sebenarnya pro player harus memenuhi kewajibannya untuk bermain jika dibutuhkan. Nah, gimana nih menurut kalian spinners? Komen di bawah ya. Untuk informasi seputar game, nonton di sini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax